ini teman-teman kita kasih contoh ini pakai kain sisa yang bukan kain lembaran kain sisa saya belajar ini santili nah ini perhatikan tadi yang sudah dipatung misalkan di sini kita harus seperti ini nih badan depan nah ini seperti ini badan depan nah kita tetap badan depan perhatikan di sini kalau kita pentul ini badan belakang kita harus sama ngambilnya jadi bunganya tuh sama sekanda di sini harus disini harus dicek sininya harus sama ini lihat ya jadi gini pinggang sama pinggang itu sama harus dikurang turun berarti diginin nah misalkan bunga tadi yang depan yang depan harus ketemu juga sama ini belakang jadi bener-bener kita harus melepas ininya kita mau praktekin ya coba ya misal disini biar kelihatan saya ngebawain dulu nah misal disini ini harus sama ini harus sama disini bikin pendek aja ya kita saya bikin pendek aja lebih cepat ya artinya nanti kita praktek yang panjang juga kita praktekin yang temen-temen di rumah punya kain apa buat bukat panjang bisa 6 meter 5 meter nanti kita praktekin yang panjang biar apa nanti buat panjang di rumah seperti ini nah intinya disini aja nih pinggang terus ini kan harus ketemu turun sini misalkan 5 cm ya 5 cm semua gitu bisa bentulin ya kalau yang yang ada beban begini yang udah biasa pakai beban nggak apa-apa pakai beban ini saya ada besi-besi itu ya sepanjang atau bentul seperti ini ini saya mau apa bikin yang double ya nanti ya jadi ini santili ini buat daleman bisa ada tiga lapis tiga lapis itu pertama itu bisa tila polos nanti buat kombinasi nanti kita belajar yang bagian atas ini nanti bagian tila yang kosong tampil kayak setali nah misalkan kita udah tata seperti ini kampuhnya berapa mas kalau kampuh itu kalau saya biasa misalnya satu setengah kalau masih takut 2 cm nggak apa-apa kan ada stick balik juga ya misalkan saya langsung aja nih bagian depan saya bikin seperti ini dulu ini bukaan belakang ya artinya bukan belakang jadi untuk yang pemula disini dilipet disini dilipet ya kalau bukaan cepan berarti yang dilipet belakang gitu jadi satu jangan dua-duanya dibuka ya nggak bagus mungkin kalau yang usah biasa jahit sih nggak masalah udah paham itu bisa bikin sepanggul nah disini saya tambahin ini satu setengah kalau yang udah biasa nggak pakai garis-garisan ya udah udah kebiasanya kalau yang belum garis dulu kalau nggak dikira-kira gitu nah seperti ini nanti kita ambil yang belakang bisa kita libat dulu kelihatannya belakang langsung sini kita potong sama nih sisanya kalau kita caranya jahitnya juga kita kasih ini karena banyak ternyata banyak pemula juga ya bukan asli bukan penjahit itu seperti ini seperti ini nanti kita belajar jahitnya juga ini ini itu tangan sama ya tadi ada yang nanya ya untuk bukaan belakang misalkan mau resleting pun dari sini patokannya ya dari sini ke pinggang ini karena pinggang itu paling nggak 20 kalau rangai kurus 18 bisa 20 22 dipotong sama kampusnya satu setengah nah ini 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 bagian dalam ya nanti bagian luar saya mau pakai yang tadi yang udah ada payetnya kita lihat nanti jadinya kayak apa kalau udah saya jahit bisa dilihat seperti ini udah yang mau dirader dirader tapi kalau untuk kayak gini mending nggak usah sih kecuali kop ya bagian kop sini mungkin biasa dirader ada aja kalau yang nggak biasa ya udah nggak apa-apa yang pakai tanda ya nah disini saya mau membuat satu lagi jadi ada dua lapis kayaknya tuh ada dua lapis ini nah yang satu lagi saya ambil badan depan ini saya ambil badan depan ini badan depan jadi double ya saya sengaja bikin double ini nanti bisa dilihat saya bikin double ini saya mau ininya ke atas bisa ya apa bisa modelnya mau disini bisa atau mau disini bisa ya nanti terserah desainnya ya ini saya mau bikin saya juga belum punya konsep tadi ini saya mau bikin konsepnya saya tumpuk aja nih tuh ini nah saya mau bikin jadi nanti mungkin kerah ini aja ya kerah sanghae atau yang lain bisa untuk untuk kain-kain apa kalau yang nggak pakai kalau cuma bungkat itu kalau mau kalau kalian takut bisa tambahin satu senti artinya empat ya kan kalau pakai puring itu tambahin lagi satu setengah jadinya enam kalau takut ya delapan gitu itu terlalu besar banget sih kalau delapan tapi selera kadang orang dikasih ketat nah seperti ini nah ini ini kita udah lihat ya ini saya langsung gunting aja ya sama ini kita nah jadi saya bikin double seperti ini temen-temen nah double ya disini udah ada payet palah yang ini nanti kita lihat ini kita double ini konsepnya juga yang penting apa yang penting jadi buat contoh jadi saya nggak ada gambaran cuman yang penting dapat panjang di panggul aja lalu perhatikan engkor kamera kurang tinggi cahayanya terada ini ini nah seperti ini kita bisa tumpuk kadang lihat kain juga ya seperti ini enak nih kapan-kapan kalau bahas saya ke kota kalian harus ikut ya jadi lebih enak gitu lebih enak gitu tapi bisa lihat langsung ini ini berarti gini ya biar enak nih dilihat saya tumpuk aja sama motongnya sama ya nah kita motongnya sama nanti harus di ini ya sampai motong ya biar takutnya ada pertanyaan sama nggak motongnya seperti ini ya kita waktunya kita potong ya kita potong ya kita potong ya ini sama ya ya sama ya Oke Sama Ini badannya sama Jadi saya nanti double Dalamnya apa Dalamnya santili Luarnya yang berpayen Oke